Sejarah Kontroversial Catherine the Great dari Rusia Catherine the Great merupakan Zarina of Russia atau Maharani Rusia yang menjabat selama 34 tahun lebih lama dari yang lain. Dia berkuasa setelah menggulingkan suaminya sendiri, Sar Peter III yang sangat kekanakan, di mana di usia matangnya, Peter III masih tidak dewasa dan suka bermain tentara mainan. Semasa hidupnya, Catherine berhubungan dengan banyak pria dan 22 kekasihnya tercatat dalam sejarah. Hal ini disebabkan suaminya, Peter III, dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan seksualitas Catherine. Salah satu skandal yang paling terkenal adalah saat dia menjalin hubungan dengan Prince Zubov, di mana Zubov berusia 22 tahun, sementara Catherine 60 tahun. Meskipun Rusia berada di masa kejayaan di bawah kepemimpinan Catherine the Great, dia memiliki banyak konspirasi kejahatan. Setelah memaksa Peter III turun tahta dan dirumorkan membunuh suaminya sendiri, dia diduga menjadi dalang dibalik pembunuhan Ivan VI yang menjadi satu-satunya saingan Catherine menguasai Rusia. Dia dibenci oleh putranya sendiri, Paul I, karena Catherine tidak mau membagi kekuasaannya pada Paul di saat dia sudah siap naik tahta. Paul juga tidak suka dengan kekasih pria Catherine yang sangat banyak. Dia percaya jika ibunya telah membunuh ayahnya, Peter III, hanya untuk naik tahta. Saat kelahiran putra Paul, yaitu Alexander, Catherine dengan terang-terangan menunjukkan niatnya untuk menyingkirkan putranya, Paul I, sebagai penerus tahta. Dia fokus mendidik cucunya sebagai calon kaisar Rusia, di mana hal ini semakin memperburuk hubungan ibu dan anak tersebut. Sampai saat ini, sejarawan masih memperdebatkan status pemerintahan Catherine sebagai zarina resmi Rusia atau seorang yusuper, yaitu seseorang yang merebut tahta tanpa hak resmi dan mengakui suatu wilayah sebagai hak milik mereka. Sebelum pemerintahan Catherine the Great, ada dua zarina yang memimpin Rusia. Zarina Anna Ivanovna dijuluki sebagai zarina terkejam dan kepemimpinannya membawa Rusia dalam era kegelapan. Kepribadiannya yang buruk, suka menghancurkan percintaan orang lain dan ide gilanya menghukum pasangan pengantin di dalam istana es seluas seribu meter tidak akan mudah dilupakan oleh sejarah. Setelah pemerintahan Anna Ivanovna, wanita selanjutnya yang memimpin Rusia adalah Elisabeth Petrovna. Dia naik tahta setelah menggulingkan dan memencarakan penerus tahta sah, yaitu Ivan Enam yang saat itu masih bayi dan berusia dua bulan. Tiga zarina Russia ini sudah kami bahas secara bergantian di video terpisah. Berikut adalah sejarah lengkap Catherine the Great, Zarina of Russia. Sebelum kalian lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Perjodohan Catherine dan Peter Catherine the Great lahir dengan nama Sophie of Anhal Zerbs pada 2 Mei 1729. Kedua orang tuanya merupakan Joanna Elisabeth of Halstengader dan Christian Augustus, Prince of Anhal Zerbs. Ayah Catherine akan menjadi Duke of Carlin jika dia memiliki seorang anak laki-laki. Kelahiran Prinses Sophie yang seorang perempuan berhasil merusak ekspektasi ayah ibunya. Meskipun Sophie terlahir sebagai seorang prinses, keluarganya cukup kesulitan mendapatkan uang. Sehingga pernikahan yang menguntungkan adalah salah satu cara terbaik untuk meningkatkan finansial mereka. Sophie pertama kali bertemu dengan calon suaminya, Peter III, pada usia 10 tahun. Dia berkata jika Peter sangat menjijikan saat bertemu dengannya. Dia tidak menyukai kulit pucat dan kesukaan Peter pada alkohol di usia yang begitu muda. Saat itu, Peter juga masih bermain dengan tentara mainan. Sophie dan Peter akhirnya hidup terpisah di dua kastil yang berbeda. Ketika Sophie tiba di Rusia pada tahun 1744, dia belajar bahasa Rusia dengan semangat. Bangun di malam hari dan berjalan di kamar tidurnya tanpa alas kaki untuk mengulangi pelajarannya. Hal ini menyebabkan Sophie sakit pneumonia pada bulan Maret 1744. Meski demikian, Sophie berkata jika dia ingin melakukan yang terbaik demi menjadi istri Sarpiter III di masa depan. Nyatanya, pernikahan Sophie dan Peter tidaklah berhasil. Mereka belum menunaikan kewajiban sebagai suami istri selama bertahun-tahun karena Peter III yang impoten dan tidak dewasa secara mental. Menurut sejarawan Alexander, Catherine melakukan hubungan seksual pertamanya dengan Sergei Saltikov. Rumor Paul I sebagai anak tidak sah Peter III Dalam versi pertama memoarnya, diedit dan diterbitkan oleh Alexander, Catherine dengan tegas menyiratkan bahwa ayah kandung putranya, Paul I, bukanlah Peter, melainkan Sergei Saltikov. Pada edisi kedua, Catherine membantah dalam memoarnya jika Paul I adalah anaknya dengan Sergei Saltikov. Justru sebaliknya, ia menggunakan Sergei untuk membuat Peter cemburu sehingga dia bisa menarik perhatian suaminya, Peter III. Dua poin ini masih terus menjadi perdebatan sampai saat ini. Meski Paul I nantinya tumbuh dewasa dengan fisik dan karakter mirip Peter III. Catherine ingin menjadi permaisuri dan tidak ingin melahirkan anak lagi. Tetapi, Zarina Elizabeth meminta ahli waris yang sah antara Peter dan Catherine. Hanya ketika mereka memiliki anak laki-laki sah, Zarina Elizabeth mengizinkan Catherine untuk memiliki kekasih seksual. Selama bertahun-tahun kemudian, Catherine melakukan hubungan seksual dengan banyak pria dan hanya tercatat 22 pria di antara mereka. Temperamen Peter III suaminya menjadi semakin tidak stabil. Catherine menyadari hal itu saat hamil anak keduanya, anak yang hanya hidup sampai 14 bulan. Karena berbagai rumor pergaulan bebas Catherine, Peter percaya jika Paul bukanlah putranya. Ketika dituduh jika Paul yang merupakan putra mahkota Rusia sebagai anak tidak sah, Catherine selalu marah dan berkata, Pergilah ke Iblis. Peter III naik tahta menjadi Sar Rusia dan kudeta Catherine the Great. Setelah kematian Zarina Elizabeth pada 5 Januari 1762, Peter berhasil naik tahta sebagai Sar Peter III dan Catherine menjadi permaisurinya. Kebijakan Sar Peter III dan kekagumannya pada Raja Prusia, yaitu Frederick the Great, membuatnya lupa jika Rusia dan Prusia telah berperang satu sama lain selama 7 tahun pada masa pemerintahan bibinya, yaitu Zarina Elizabeth. Peter menghentikan operasi Rusia melawan Prusia dan Frederick the Great menyarankan pembagian wilayah Polandia dengan Rusia. Saat itu, Peter merencanakan perang melawan Denmark yang sebenarnya merupakan sekutu Rusia untuk melawan Sweden. Catherine diberi kabar bahwa salah satu komplotannya telah ditangkap oleh suaminya. Demi meredam seluruh kebijakan Peter III yang tidak masuk akal, Catherine dan orang-orang kepercayaannya memberontak keesokan harinya. Catherine meninggalkan istana dan berangkat ke resimen Ismailovsky, di mana dia menyampaikan pidato yang meminta para prajurit untuk melindunginya dari suaminya, Peter III. Catherine menyuruh prajurit agar suaminya ditangkap dan memaksa Peter III untuk menandatangani dokumen turun tahta. Pada 17 Juli 1762, setelah genap delapan hari, kudeta Catherine yang sangat mengejutkan suaminya, Peter III, dikabarkan meninggal. Peter diduga dibunuh, tetapi tidak diketahui bagaimana dia bisa meninggal. Pada saat penggulingan Peter III, saingan potensial Catherine lainnya untuk tahta Rusia adalah Ivan VI. Ivan yang sudah dipenjara sejak bayi oleh Zarina Elizabeth telah menjadi gila karena telah dikurung di dalam sel isolasi seumur hidupnya. Tidak kalah kejam dari Zarina Elizabeth sebelumnya, Catherine memberikan instruksi tegas bahwa Ivan harus dibunuh jika ada upaya untuk membebaskannya. Dengan hal ini, para sejarawan masih memperdebatkan status teknis Catherine apakah sebagai bupati untuk menggantikan pemerintahan anaknya, Paul I, atau sebagai seorang perampas kekuasaan. Pemerintahan Catherine The Great Catherine dinobatkan di Katredal, Moskow pada 22 September 1762. Selama masa pemerintahannya, Catherine memperluas Rusia sekitar 520 ribu km persegi meliputi Crimea, Kaukasus Utara, Perbatasan Ukraina, Belarusia, Lituania, dan Kaurland. Pada tahun 1768, Catherine memerintahkan Bank Pemerintah Rusia untuk menerbitkan uang kertas pemerintah yang pertama. Dalam Perang Rusia-Persia pada tahun 1796, pemerintah Rusia menggulingkan banyak raja yang anti-Rusia. Pada pertengahan Pada pertengahan Juni 1796, atas perintah Catherine, pasukan Zuboff menyerbu tanpa perlawanan dari sebagian besar wilayah Azerbaijan modern. Catherine memegang erat filosofi dan budaya Eropa Barat. Dia percaya, pendidikan dapat mengubah hati dan pikiran rakyat Rusia dan menjauhkan mereka dari keterbelakangan. Dia menunjuk Ivan Batskoi sebagai penasihatnya dalam masalah pendidikan. Melalui dia, Ivan mengumpulkan informasi dari Rusia dan negara-negara lain tentang lembaga pendidikan. Sejarawan François Crozet menulis bahwa Rusia di bawah pemerintahan Catherine sebagai berikut. Rusia tidak memiliki petani bebas atau kelas menengah yang signifikan atau norma-norma hukum yang ramah bagi perusahaan swasta. Namun, ada awal industri tekstil di sekitar Moskow dan besi di pegunungan Ural. Dengan tenaga kerja sebagian besar adalah budak. Para petani tidak puas saat pemerintahan Catherine the Great karena banyak faktor, terutama gagal panen dan epidemi. Para bangsawan memperlakukan aturan yang lebih ketat dari sebelumnya, mengurangi tanah masing-masing budak dan membatasi kebebasan mereka secara lebih lanjut mulai sekitar tahun 1767. Ketidakpuasan mereka menyebabkan meluasnya kekerasan dan kerusuhan selama pemberontakan Pugashev tahun 1774. 22. Kekasih pria Catherine the Great 5 di antaranya tercatat sangat berkuasa. Sudah menjadi rahasia umum jika Catherine memiliki banyak kekasih pada masa pemerintahannya. Dia juga sering memanjakan mereka dengan uang yang banyak dan menempatkan mereka di posisi tertinggi. Kekasih pertama Catherine merupakan Grigory Orlov. Orlov melayani sebagai perwira di St. Petersburg ketika dia bertemu Catherine yang saat itu masih menjadi Grand Duchess. Orlov memainkan peran penting dalam kudeta terhadap Star Peter III. Dia berselingkuh dengan Orlov sejak tahun 1759 dan menghasilkan seorang putra dari hubungan gelap tersebut. Anak itu lahir tiga bulan sebelum penggulingan Catherine pada suaminya Peter III. Pada suatu ketika Catherine sangat tergoda untuk menikahi kekasihnya tetapi gagal karena saingan Orlov mencemarkan nama baiknya. Orlov diklaim telah merayu seorang perempuan yang berusia 13 tahun. Grigory Orlov menerima sebuah istana di St. Petersburg ketika Catherine menjadi zarina Rusia. Putra hasil perselingkuhan Catherine tersebut di masa depan akan diangkat menjadi pangeran Bobrinsky oleh Paul I. Kekasih kedua Catherine adalah Stanislaw August Ponyatosky yang seorang bangsawan dan diplomat Polandia. Ponyatosky mendukung sikap pro-Rusia dalam politik Polandia dan ketika Catherine menjadi zarina dia mendukung Ponyatosky sebagai Raja Polandia tujuannya adalah untuk menjadikan Polandia sebagai negara boneka Rusia. Diceritakan jika Ponyatosky melamar Catherine namun lamarannya pada zarina Rusia ini justru dijadikan bahan ejekan secara luas pada saat itu. Polandia akhirnya dibagi oleh tiga kerajaan sebagai wilayah jajahan yaitu Prusia di bawah pangeran Henry Rusia di bawah Catherine dan Austria di bawah Maria Teresa. Polandia akhirnya bukan menjadi negara merdeka. kekasih Catherine selanjutnya merupakan Vasilchikov yang merupakan aristokrat dan tentara. Catherine diduga memilih Vasilchikov sebagai cara untuk menyingkirkan Orlov dari tempat tidurnya. Vasilchikov dianugerahi semua hak istimewa dan prestis yang diharapkan oleh kekasih gelap seorang zarina. Catherine memperlakukannya sebagai seorang tahanan virtual sebab Catherine melarangnya meninggalkan istana tanpa seizinnya dan dia diharapkan selalu ada setiap saat untuk Catherine. Perselingkuhannya dengan Vasilchikov tidak berlangsung lama meskipun demikian Catherine memberikan Vasilchikov uang pensiun dan beberapa properti. Kekasih Catherine selanjutnya merupakan Grigory Potemkin diceritakan jika Potemkin banyak menghabiskan waktu di luar negeri sebagai tentara dan membuktikan kehebatan militernya pada Catherine Catherine mulai semakin bergantung padanya untuk bantuan militer setelah pemberontakan dan menghadiahi Potemkin dengan mahal atas bantuannya dimana ketika ia kembali ke St. Petersburg orang-orang menganggapnya sebagai seorang pahlawan berang. Hubungan Catherine dan Potemkin menguat pada tahun 1774 ketika dia secara terbuka menjadi favoritnya orang-orang di istana tidak menyukai kekasih Catherine yang ini sebab dia dianggap kasar meski seseorang yang sangat cerdas beberapa sejarawan yakin bahwa Catherine dan Grigory Potemkin telah menikah secara Morganatic Pernikahan Pernikahan Morganatic merupakan pernikahan tidak setara antara seorang bangsawan dengan orang yang statusnya lebih rendah darinya Pernikahan ini mencegah pasangan si bangsawan untuk mendapatkan hak istimewa akibat pernikahan tersebut Meski bukti pernikahan keduanya masih sangat sedikit Catherine dan Grigory bertindak seperti pasangan suami istri Pada 1776 Catherine tampaknya agak bosan dengan Potemkin sebagai kekasih Dia memberinya gelar Pangeran Kekaisaran Romawi Suci dan Potemkin tetap menjadi menteri yang disukai meskipun dia sudah tidak menjadi teman tidurnya Prince Platon Zubov merupakan kekasih Catherine yang paling kontroversial Dia bertemu Catherine ketika dia berusia 22 tahun sementara Catherine berusia di atas 60 tahun Dia berhasil memikat Zarina yang sudah sangat tua dan menjadi kekasihnya Catherine menghadiahi kekasih mudanya dengan gelar bangsawan memberinya budak dan uang Pengaruh politiknya menjadi sangat kuat karena kedekatannya dengan Catherine Saat kematian Catherine diceritakan jika Zubov sangat putus asa karena perasaan cintanya yang tulus untuk sang Zarina Dia juga mengalami kebingungan akan prospeknya setelah kematian Catherine Ketika Paul I naik tahta untuk menggantikan ibunya Zubov dilucuti dari gelar bangsawannya dan dipaksa untuk pergi ke pengasingan Sukarela Meskipun kehidupan dan pemerintahan Catherine termasuk zaman keemasan di Rusia dia berakhir dengan dua kegagalan sepupu Sweden Raja Gustav IV Adolf mengunjunginya pada September 1796 Catherine berniat menikahkan cucunya Alexandra agar dia bisa menjadi ratu Sweden Gustav Adolf merasa tertekan karena Alexandra tidak akan pindah ke luteranisme masalah ini juga membuat frustasi Catherine dan mempengaruhi kesehatannya pada 16 November 1796 Catherine bangun pagi-pagi sekali dan meminum kopinya seperti biasa dia memberitahu pelayan wanitanya Maria bahwa dia telah tidur lebih nyenyak daripada sebelumnya beberapa saat setelah pukul 9 pagi dia ditemukan di lantai dengan wajah keunguan nadinya lemah dan sesak nafas dokter istana mendiagnosis jika Catherine menderita stroke dan meskipun ada upaya untuk menghidupkannya kembali Catherine mengalami koma dia diberi upacara kematian dan meninggal pada malam berikutnya setelah pemerintahan Catherine tidak ada lagi perempuan yang menjadi Maharani Rusia bahkan sampai monarki Rusia tumbang di bawah kepemimpinan Sar Nicholas II Rusia tetap dikuasai oleh Sar laki-laki saja terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir jika kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol subscribe like komen dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati